Sebab sekalipun itu menunjukkan bahwa Engkau Bidah Kudus sudah memberkati kami dengan banyak hal, bukan cuma dengan harta benda, keuaman, dan semua materi yang kelihatan, tetapi juga dengan hal-hal yang sungguh kami butuhkan, tapi tak nampak dengan kelihatan kami. Nyata dalam pengalaman kami, seperti kesehatan, damai sejahtera, bimbingan roh kudus, sukacita, kasih dalam keluarga, terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan kami, Engkau yang patut menerima semua yang terbaik, karena Engkau adalah Raja segala Raja yang sudah turun ke dunia untuk mati ganti kami, orang-orang berdosa ini. Berkati firman yang anda kami renungkan bersama-sama, berkati penerjemahan supaya anak-anak kami dengan saudara-saudara yang tidak berbahasa Indonesia, semua boleh mendapat berkat dari perenungan firman Tuhan selalu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka kembali Amsal Soleyman asal 31, yang tadi kita sudah buka dan baca bersama-sama. Amsal Soleyman 31. Tema rendungan kita hari ini adalah lebih berharga daripada permata. Saudara, saudara, apa yang lebih berharga daripada permata? Apa yang lebih berharga daripada permata? Nyawa. Betul, yang punya permata sekotak, kalau nyawanya sudah tidak ada buat apa, betul. Apa lagi yang lebih berharga daripada permata? Kesehatan. Apa lagi? Ini istri yang cekat. Ya, renungan kita hari ini apa, saudara. Kok jauh banget semua. Tadi, Wira juga pilihkan lagu, You are more precious than silver. Itu ala. Tapi tema hari ini, saya angkat lebih berharga daripada permata. Itu dari pembacaan kira-kira Tuhan. Amsal Soleyman 31 ayat 10. Dan ayat-ayat berikutnya. Apa yang lebih berharga daripada permata? Mari kita baca ayat 10. Amsal Soleyman 31. Semua sudah buka. Sekarang ibu-ibu juga baca. Mungkin karena tadi tidak ikut baca, jadi ibu-ibu tidak bisa jawab. Ayat 10. Semua baca dengan suara. Dua, tiga. Istri yang cekat. Siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Apa yang lebih berharga daripada permata, saudara-saudara? Istri yang cekat. Istri yang cekat. Apa itu maksudnya istri yang cekat? Apa maksudnya istri yang cekat? Cekat di sini bukan cekat. Seperti kata orang Sunda bilang cekat. Istri yang cantik. Yang lupa bagus, bahasnya. Bukan. Bukan yang pandai berdandan. Bukan yang pandai berdansa. Bukan yang pula karena dia anak orang kaya. Cekat di sini. Yang dimaksudkan dalam bahasa asli. Saya baca dalam paksiran Matthew Henry. Disebutkan. Mengandung arti kuah. Leran sekali. Wanita dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah. Meskipun hari ini kalau kita bilang wanita lebih lemah, dia marah. Waktu saya ngobrol-ngobrol. Saya bilang. Anak laki-laki harus bantu anak perempuan. Karisola tanya. Why? Ya because. Saya bilang. Girl itu weaker than boys. Who said? Dia tidak terima setelah-setelah. Sebab dia. Meskipun tidak lahir di Amerika. Tapi sudah didik seperti anak Amerika. Emansipasi. Wanita juga kalah. Wanita bisa jadi presiden. Bukan. Dia tidak terima. Disebut wanita sebagai makhluk yang lebih lemah. Tetapi Alkitab mengatakan. Manusia adalah. Wanita adalah makhluk yang lebih lemah. Sudara gak percaya. Boleh baca satu kiri. Pasal tiga. Dikatakan. Hai para suami. Hiduplah di jaksana dan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Al sendiri mengatakan. Wanita itu memang kaum yang lebih lemah. Tetapi dalam Amsal 31.10 dikatakan. Istri yang catat. Itu artinya istri yang memiliki kekuatan. M. Henry menjelaskan bahwa dalam bahasa asli. Itu mengandung arti. Woman of strength. Wanita yang kuat. Sudara. Kata yang digunakan ini. Itu sama seperti. Kata yang digunakan sebagai kriteria. Sebagai apokan dasar. Untuk orang-orang yang boleh dipilih menjadi pemimpin bangsa. Hebat gak itu? Dalam kitab keluaran pasal 18.21. Tuhan berkata kepada Musa. Melalui Jeterol. Mertuanya. Karena waktu itu Musa sebagai seorang pemimpin tunggal. Dia ngurusi seluruh orang Israel. Pagi-pagi bangun. Orang sudah ngantri di depan kemah Musa. Untuk konsultasi dengan Musa. Yang bawa persoalannya. Urusan berhubung tanah. Urusan yang lembutnya mungkin dirampas orang. Atau yang mungkin cecap dengan istrinya. Semua Musa yang harus selesaikan. Sampai matahari terbenam. Semua yang urus Musa. Jeterol. Mertua Musa bilang. Musa. Gak boleh kamu begini. Bisa mati konyol betul. Kalau kamu urus seperti ini. Lalu ayat 18, pasal 18, 21. Jeterol berkata. Kau carilah dari seluruh bangsa itu. Orang-orang yang cakap. Lihat kata itu sana. Oke. Orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu. Menjadi pemimpin. Jadi istri yang cakap disini. Itu setara. Dengan kaum pria. Yang layak. Menjadi pemimpin. Kriterianya itu. Adalah kriteria yang berbobot sekali. Sehingga. Istri yang cakap ini. Dibandingkan dengan permata. Mengapa enggak dibandingkan dengan. Setumpuk. Ratus dolar ratusan. Mengapa enggak dibandingkan dengan. Produk merek mobil mewah. Istri yang cakap itu. Sama seperti Rolls Royce misalnya. Mengapa enggak dibandingkan dengan. Begituhan sedar. Mengapa permata. Mari kita dengungkan. Apa itu permata. Dalam bahasa Inggris tadi katakan. More than the obvious. More than Saphir. Mungkin juga more than diamonds. Apa artinya. Mengapa permata itu. Menjadi begitu. Mahal harganya. Mengapa setelah. Tadi saya bilang. Mengapa enggak dibandingkan dengan. Merek mobil super mewah. Enggak dibandingkan dengan. Produk elektronik yang canggih. Mengapa. Karena yang lain-lain itu. Produk. Yang dibuat. Bisa. Buat sekaligus banyak. Meskipun. Karena satu dan lain hal. Kadang-kadang. Bisa take order. Bisa enggak ada. Barangnya. Tapi. Sekejap. Bisa ada lagi di pasaran. Tetapi permata. Itu enggak gampang. Permata. Adalah. Suatu. Hasil. Bentukan. Proses alami. Yang sangat kompleks. Ruwet. Dan spontan. Enggak diprogram. Juali mungkin alat yang diprogram. Katakan berlian. Apa itu berlian? Berlian itu dari batu. Mentahnya itu intang. Itu hasil mungkin jutaan tahun. Sudara-sudara. Terpendam di sana. Karena proses bencana alam. Atau apalagi ada pressure yang. Tekanan yang kuat sekali. Temperatur yang tinggi. Segala macam itu. Lalu menghasilkan batu itu. Kemudian. Diproses. Ditahan seorang umpuk. Maha ahli. Dikasah dengan. Sangat peliti sekali. Kalau. Yang punya berliar-liar. Begitu banyak pasetnya. Bisa begitu. Akurat sekali. Sudut-sudutnya diperhitungkan. Sehingga memancarkan pantulan cahaya gemerlapan luar biasa. Itu semua. Itu semua. Adalah. Barang yang langka. Permata safir. Yang mulus. Yang cemerlang. Bukan cuma bentuknya bagus. Tapi warnanya matang. Cahayanya begitu indah. Lalu starnya itu. Bitangnya begitu perfect. Kita pergi sederetan toko perhiasan. Belum tentu menemukan satupun permata yang sempurna. Seperti itu. Itulah sebabnya seorang istri yang cakap. Dikatakan lebih berharga. Daripada sebutir permata. Permata sudah begitu langka. Istri yang cakap. Juga gak gampang ditemukan. Please no offense yang berikut ini. Batu kerikil. Dan permata imitasi. Gampang ditemukan. Setelah mau cari kerikil. Pergi ke Quarry Lake. Namanya juga Lake Quarry. Itu adalah bekas penggalian batu di sana. Begitu berkebaran, kerikil, segala macam ukuran. Tapi cokelat, korek-korek sana, cari satu batu permata. Sampai bengkok, sampai bongkok. Saya yakin gak bakal ketemu. Susah sekali. Begitu juga dengan wanita. Makanya saya bilang no offense. Cari wanita cantik jelita. Itu dibilang sulit, ya gak sulit. Dibilang gampang, juga gak gampang. Tapi, nah, itu seperti batu kerikil. Banyak. Bukan. Di seluruh dunia, setiap suku bangsa, setiap etnik, ada wanita-wanita cantik. Kalau kita pergi ke mall, kita lihat di jalanan atau di pertokohan. Banyak wanita cantik berseliru. Tetapi, wanita cantik yang menjadi istri yang cakep. Nah, itu makanya saya bilang jangan tersinggung. Gak gampang, selera-selera, menemukan istri yang cakep. Siapakah akan mendapatkannya? Begitu langkah. Hari ini kita mengurangkan, apa yang menjadi kriteria, apa yang menjadi dasar penilaian seorang wanita yang menikah, dia disebut menjadi istri yang cakep. Waktu dia melahirkan anak, dia menjadi ibu, dia disebut sebagai wanita, dan istri, dan ibu yang cakep ini. Apa kriterianya? Pahukah, saudara-saudara, bahwa Amsal Soleman pasal 31, ayat 10 sampai dengan 31, ada berapa ayat di sana? 10 sampai 31 ada berapa ayat? 22. 22, ayat. Itu adalah persis seperti jumlah abjad ibrani. Dan Amsal Soleman 31, 10 sampai dengan 31 ini, ditulis berdasarkan abjad ibrani. Pertama, al. Jadi, seperti akronim begitu. Wisi-nya nih, lalu, Beth, kemudian Gimel, Ruh, Beth, dan seterusnya begitu. Jadi, A, B, E, dan seterusnya. Sampai abjad terakhir dalam abjad ibrani. Sangat indah. Tetapi sekaligus, dia juga, karena disusun dengan sistem akronim seperti itu, dia menguat message yang acak. Karena random tentunya, ya kan? Jadi, apa sebetulnya dasar penilaian seorang istri yang cakap? Mari kita baca ayat pendahuluan, ayat 10 sampai dengan ayat 12. Sama-sama. Dua, tiga. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya, dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Dan seterusnya kemudian adalah hasil karya yang dibuat oleh seorang istri yang cakap. Ada banyak tafsiran mengenai pasal ini. Tetapi saya pribadi, mempunyai penafsiran bahwa dasar penilaian seorang istri, dia cakap atau tidak, tergantung satu ini saja. apakah dia menjadi berkat untuk suaminya atau tidak. Sebab Allah memberikan seorang wanita kepada seorang pria untuk menjadi istri pria itu, apa tujuannya? Kembali kepada kitab kejadian. Kitab awal mula segala sesuatu. Waktu Allah sudah menciptakan segala hasil karya ciptaan Allah, Allah selalu mengatakan baik adanya. Baik adanya. Dia menciptakan terang. Baik. Dia menciptakan cakar awal. Baik. Dia menciptakan binatang. Baik. Tetapi sesudah dia menciptakan seorang laki-laki, yaitu Adam. Apa kata Tuhan? Tidak baik seorang laki-laki sendirian. Yang lain semua baik. Sudah menciptakan Adam, dia katakan tidak baik seorang laki-laki sendirian. Aku hendak menciptakan seorang penolong baginya. Lalu Allah membentuk hawa untuk Adam dan membawa hawa kepada Adam supaya hawa menjadi penolong yang sepadan untuk Adam. Siapakah yang disebut istri yang cakap? Hanya satu kriteriannya, yaitu bila dia menjadi berkah untuk suami. Dia menjadi seorang penolong yang dapat diandalkan. Penolong bukan perong-rong. penolong. Penolong bukan penodong. Ada istri-istri yang merong-rong suami enggak? Saya tahu, saudara-saudara, kadang-kadang dan tidak sedikit kali kaum wanita bisa merong-rong suami. Amsal Suleman penuh dengan kata-kata hikmat mengenai wanita. Perhatikan, saya sedang menguraikan serial besarnya itu hal-hal yang lebih baik. Maka hari ini temanya lebih berharga daripada termata. Perhatikan topik lebih baik. Amsal Suleman 19 dan 13 mengatakan begini. Pertengkalan seorang istri dalam terjemahan bahasa sehari-hari bahasa Inggris disebut nagging wife. Seorang istri yang cerewet adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Kalau seorang istri sebaliknya dari seorang penolong sebaliknya dia menjadi perong-rong kalau dia cerewet itu seperti bocor itu tiris artinya bocor yang tidak henti-hentinya menetes. Waktu kami belajar kita Amsal Suleman dosen yang mengajar menjelaskan mengapa istri yang ngerong-rong itu diupamakan seperti bocor di rumah atap yang bocor mengapa saudara kenapa saudara menungkan almakun pendeta Matthew dosen saya itu menjelaskan dengan sangat baik apa apa yang menyebabkan bocor apa yang menyebabkan terjadi bocor saudara-saudara ya lobang di atas tapi apa yang menyebabkan ada air meletes karena ada hujan bukan meskipun ada lubang di sana kalau tidak ada hujan tidak ada bocor jadi bocor di akibatkan karena ada hujan di luar ada hujan lalu dia bocor menetes di jalan rumah celakannya waktu hujan sudah berhenti di luar itu bocor tidak ikut berhenti betul itu yang dijelaskan dosen saya merongrong sekali di luar hujan sudah berhenti sudah tidak ada perkara tapi di dalam rumah masih menetes terus itu istri yang cererat ada yang sudah tidak apa-apa dia masih menetes sisa air masih menetes itu bocor yang berhenti menetes dikatakan nagging wire merongrong kalau Amsal 21 S9 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 saya gabungkan begini lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah rumah-rumah mereka waktu itu flat atapnya disebut sotoh itu flat buat kalau siang hari ngejemur gandum di atas buat kalau malam hari panas tidak ada AC lalu cari angin di sotoh rumah kalau dikatakan disini lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah jadi kalau rumahnya flat atasnya dia si suami mojok tinggal di sudut tidak tidur dalam kamar pas siang atau malam dia tidak mau dalam rumah dia lebih suka nangkring di ujung sotoh rumah itu di ujung hatap atau lebih baik tinggal di padang burung daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah kalau istri bukan menjadi penolong suami itu sengsara di rumah mulut capek dari luar kerja sampai di rumah disambut oleh istri yang macam bocor menetes terus atau yang suka bertengkar dan pemarah dia mau berlabuh tidak merasa tahan di dalam rumah mau keluar sudah mau kemana lagi tidak sejahtera hidupnya Amsal Suleman 12 ayat 4 juga mengatakan istri yang cakap adalah mahkota suaminya tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya istri yang cakap adalah istri yang menjadi berkat suaminya menjadi penolong bukan yang membuat malu saudara seorang suami paling menderita kalau istrinya membuat malu kalau sampai dia dengar orang cerita istri si Anu waktu disebut si Anu si Anu adalah si aku wah silahkah betul apa yang diceritakan istri itu orang yang kasar mulutnya tajam istri itu banyak yang gak cocok gampang dapat musuh istri yang egois istri yang mau menang sendiri dengan pergaulan istri yang pelit wah segala macam hal-hal negatif malu suaminya dikatakan seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya saudara-saudara marilah kita menghargai istri yang cakap dan kau wanita arahkanlah dirimu supaya anda menjadi istri yang disebut oleh kriteria firman Tuhan istri yang cakap istri yang menjadi penolong suaminya bukan sebaliknya menjadi hal-hal yang negatif lalu bagaimanakah seorang istri mewujudkan fungsinya sebagai penolong itulah diuraikan dalam Amsal Solemann 31 dia mencari Muldomba dan Rami senang bekerja dengan tangannya dia seorang yang senang bekerja dengan tangannya dia mengolong matangga dengan baik suami dan anak-anak merasa sejahtera karena istri dan atau ibu mereka ketika pulang ataupun ketika berpergian si suami dan anak-anak selalu sejahtera dari luar sudah letih di luar seorang suami mungkin tidak dihargai di luar dia gagal di luar dia merasa kecewa dia pulang ke dalam rumah dia merasa sejahtera seperti satu perahu sesudah melewati angin gelombang masuk ke dalam rumah seperti bersandar di pelabuhan yang tenang anak-anak pulang ke rumah sejahtera di luar mungkin di sekolah dia dibuli dia dicelat dia tidak berhasil di rumah ada ibu yang cakap dia sejahtera bukan sampai di rumah suami masih harus kerja lagi karena rumah seperti seperti kapal pecah mau cari makan tidak ada makanan setiap hari kodokui instan aja bagaimana suami bisa sejata bukan seorang istri dia mengelola rumah tangga dengan baik dalam angsa 31 ini diungkapkan disana bahwa dia adalah seorang wanka yang rajin hari 15 dan 18 dia bangun kalau masih malam maksudnya apa itu maksudnya dia bangun ketika hari masih gelap anak-anak masih tidur suami masih mengeros istri sudah bangun lebih dahulu menyediakan makan untuk seisi rumah dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan oleh ayat 18 pada malam hari pelitanya tidak padang artinya sampai larut malam semua sudah tidur dia masih belum tidur si istri adakah istri-istri yang sampai malam belum tidur tidak sedikit ngapain setelah-setelah nonton film seri lalu pagi hari bangun apa dia bangun ketika matahari sudah tinggi susah kalau ada istri seperti tetapi angsal menitahukan seorang istri yang menjadi penolong rajinnya luar biasa kemudian dia memanage pekerjaan rumah tangga dengan sangat baik dia memanage anak buah atau membantu-bantunya itu menunjukkan dia juga seorang yang bukan cuma pintar memorganisasi membagi-bagi tugas tapi saya bayangkan dia juga seorang yang bisa mengerti jiwa pelayanan pelayanan kalau ada satu rumah tangga pelayanan itu berganti-ganti terus itu sudah menjadi satu pertanda alarm lampu kuning gelap-gelap ini ada yang gak beres dalam rumah ini memang sekarang banyak pembantu gak arwah kalau sudah pulang ke Indonesia ke Jakarta ada pembantu baru berapa hari sudah keluar berapa hari tinggu keluar mengapa? karena mereka didistribusi oleh perusahaan penyalur pembantu rumah tangga ada permainan di sana tapi di lain pihak faktor ibu rumah tangga itu penting sekali kalau ibu rumah tangga itu seorang yang tidak bisa menerti bagaimana jiwa seorang pembantu akan pembantu tidak tetap di sana jadi dia menunjukkan disini seorang wanita yang dia pandai membawa diri dia pandai bergaul bukan cuma orang-orang lapisan atas tetapi juga dengan orang lapisan bawah dia juga menyiapkan keperluan-keperluan cadangan dalam ayat ke-21 dikatakan dia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangka sebelum datang musim dingin dia sudah pikirkan nanti kalau datang musim dingin untuk anakku sudah ada pakaian hangat untuk suamiku sudah ada semua kebutuhan ini menunjukkan seorang wanita yang terus-terus menerus memikirkan detail-detail dalam kehidupan ini inilah keistimewaan wanita yang umumnya tidak dimiliki olah laki-laki dan kita laki-laki tidak sungguh mengambil alih kehebatan tersebut sudah-sudah paling tidak diri saya saya kenal kalau saya sudah kontenkan sisa Tuhan saya tidak bisa ingat hal-hal yang lain kalau saya sedang siap potba saya tidak bisa pikirkan itu roti perjamuan kudus sudah dipotongi belum bisa kemudian siapa yang nanti akan mengatur sisi dan sebagainya saya tidak bisa pikirkan itu saya fokus satu hal itulah umumnya laki-laki bagi wanita kalau ibu aduh dia sambil kerja di dapur dia pikirkan juga persiapan anaknya urusan di sekolah dan sebagainya izinkan saya ambil coba buratna bukan untuk promosi tapi karena yang saya lihat sendiri bukan buratna ini tanggal 17 Mei nanti akan berangkat ke Indonesia karena nama sakit kita harus menyiapkan segala keperluan untuk itu tetapi saudara-saudara sambil dia menyiapkan keberangkatannya dia masih mikirkan keperluan saya risken untuk karissa sebab nanti waktu karissa ikut saya risken seminggu seorang diri dia pergi dengan teman-teman yang bulu-bulunya orang tuanya tidak ada yang ikut ibu rapnya juga sudah tidak ada di sini jadi ibu rapnya sudah harus siapkan cover buat karissa ajarkan karissa buat daftar ini lho tulis barang ini 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 kamu harus cekmark semua jangan ada yang ketinggalan dan sebagainya dia pikirkan tidak ada satupun yang saya ambil bagian untuk siapkan cover karissa buat saya risken itu semua burap sampai ponco jas hujan juga burap yang carikan lalu hari ini mestinya urusan semua urusan gak apa-apa saya sudah bilang saya gak rasa sebab saya bikin menu rohami yang orang lain gak bikin oke tapi kemarin dulu Wira mau tidak mau dia nak dong saya dia bilang Pak Hengki tolong yang paling dibutuhkan buat makan apa itu rambak cikaron buat makan cikaron dia bilang Pak Hengki paling cocok yang buatan Pak Hengki kecap cabai tapi sudah tahu karena saya finishing Pak Hengki yang bikin kecap cabai siapa saya keluar untuk minum saya lihat murata di dapur lagi miris berambang saya bilang buat apa dia buat kecap cabai dia sudah beli rawit yang segar bukan dari frozen supaya semua bapak-bapak rakyat semalam kami sudah di pembaringan jam 11 malam melewat lalu ngobrol buratna masih ngomong bagaimana kalau itu ikan yang ada di freezer kira-kira minggu lalu atau dua minggu lalu saya mancing dapat ikan 21 inch ikan bas masuk di freezer buratna tanya bagaimana kalau besok itu kita masak saja buat bapak-bapak siapa yang masak siapa yang masak siapa yang masak surat jam 11 malam masih mikir saya bilang ya terserah begitu kan tapi dia bilang kalau memang mau masak iya atau enggak kalau iya itu mesti dikeluarkan di freezer kalau enggak sampai besok masih kerasnya sampai siang hari gak bisa dimasak waduh saya bilang tapi aku gak mau keluar ngambil luar dingin-dingin lanjut freezer enggak enggak suruh koko atau enggak suruh saya dia turun dari ranjang buka sliding door ke belakang ke freezer ambil keluar ikan tersebut untuk di defrost dicairkan ke dalam natural dan nanti saudara boleh makan dia dia kemudian masih mikirkan karena dia enggak akan ada di tempat ketika beberapa rekan ulang tahun beberapa teman akan ada yang tersedia dan sebagainya dia sudah siapkan terbikisan semuanya sudah rapi dia sudah siapkan semua oleh-oleh buat Indonesia buat siapa? selain kerabati tentu yang lain adalah buat keluarga saya buat ibu saya buat kakak saya buat teman-teman saya di kota-kota yang kami rencana kunjungi saya sendiri gak mikirin semuanya burah laki-laki gak mampu kalau saya disuruh seperti itu rambut saya makin banyak putihnya dan badan saya makin lebih kurus lagi sudah pasti hanya wanita yang sanggup selain itu sudah begitu sibuk masih pula sempat memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan di ayat ke-20 dikatakan dia memberikan tangannya kepada yang tertindas mengulurkan tangannya kepada yang miskin masih ada itu jiwa belas kasihan dan memperhatikan kebutuhan orang-orang yang berkekurangan itulah istri yang jaga kendali sibuk luar biasa tetapi gak jadi bete bete yang berh buktinya apa kita itu gampang kita itu gampang emosi bukan masih diminta lagi disuruh kamu gak lihat di tanganku memang tangan ada berapa ya tidak ada dua jadi tanya itu sudah bete sudah gerampi sudah bad mood tetapi istri yang cakap masih tetap lemah-lembut kata-katanya tidak peduli dia dari orang dari asal mana tidak peduli dari Solo atau Jakarta istri yang cakap harus belajar kata-kata yang lemah-lembut saudara saya sangat tidak setuju kalau ada orang berkata iya tapi kan aku ini orang Kristen menado menado itu suka cabai perempuan yang bolot juga pedas-pedas ada yang bilang lagi saya kan orang Kristen Jakarta orang Kristen Jakarta orang Jakarta itu ketus-ketus kalau berteman ngomong sama teman bilang gila lo lalu temannya dibilang gila gue gak marah coba orang Solo seorang bilang gila langsung dia angkat koper pulang ke rumah bertuah orang Jakarta biasa kita bilang brengsek lo muratnya bilang jangan ngomong brengsek brengsek gak bagus tapi dia ketemu pendeta asal Jakarta ngomongnya brengsek juga dia kaget saya udah bilang kan saya bilang orang Jakarta ngomong brengsek itu biasa tetapi seterusnya untuk belajar berkata-kata bijaksana belajar berkata-kata dengan lemah lembut setiap orang Kristen gak peduli dia asal mana kita harus belajar termasuk saya saya sudah ulang-ulang bilang dulu mulut saya itu lebih pedas lagi daripada sekarang ada seorang kakak rohani dia berkata waktu saya berangkat sekolah teologi dalam federal party pelepasan gue saya Dewi yang kau harus perhatikan itu adalah lidah saya pikir-pikir itu betul sedangkan waktu saya di SMA di kelas guru biologi saya bilang suiheng suiheng aduh kamu punya mulut itu memang persoalan saya adalah mulut saya tapi kemudian Tuhan mengajar harus belajar bijak-bijak yang bijaksana lalu saya ingat apakah ada orang Jakarta yang kata-katanya bijak dan lembut saya ingat paling tidak satu keluarga ibunya anak laki-lakinya itu adalah kakak rohani saya tadi kemudian anak perempuannya semua itu ramah-ramah tidak ada yang kasar tidak ada yang tajam omongnya betul-betul menjajah sekali mereka adalah orang asli Jakarta tapi bisa berkata-kata seperti itu mengapa? karena mereka adalah orang Kristen menjadi Kristus tidak ada alasan gara-gara kita orang Jakarta ngomong kita cepat-ceplus ketus ketus enak kita tidak pikir perasaan orang tidak boleh lebih-lebih bila Anda adalah seorang istri istri yang cakap kata-katanya lemah-lembut tidak peduli dia capai apapun seperti apa tetap dia bijaksana sampai disini mungkin ada yang bilang kaum Menteri bilang ya itu kan orang dulu orang sekarang wanita kan wanita karir bagaimana bisa mengurusin rumah seperti itu bukan repot di rumah sama-sama suami berangkat aku juga berangkat mungkin aku berangkat duluan suami bikin kopi sendiri saja pulang kalau tidak ada makanan sama-sama kamu tidak makan aku juga tidak makan emangnya apa ya kan tapi saudara lihat Amsal 131 ini saya baru pikir-pikir mengapa ada Amsal 31 ini ini jangan seperti itu ketika wanita adalah makhluk kelas 2 gender utama adalah laki-laki tapi ada masmur ini di dalam Amsal 31 ini pujian untuk wanita dan ternyata wanita ini juga adalah wanita karir dia seorang usahawan dia dikatakan ayat 14 dia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh mendatangkan makanannya dia juga seorang importir dia import makanan dari jauh dia berdagang dia seorang reator dia membeli ladang yang dia ingin dia seorang farmer dia menanam anggur dengan tangannya sendiri dia adalah seorang wanita karir juga dia mengolah uang milik suaminya untuk kesejahteraan seluruh keluarga hebat sekali wanita ini tapi dia juga masih sempat mengurus rumah tangga itu adalah yang utama hari ini kalau anda mau menjadi wanita karir itu adalah urusan anda sendiri hai wanita tapi anda adalah wanita dan anda adalah istri istri adalah penolong suami tetap yang utama adalah rumah tangga kalau tidak bisa dua-dua harus pilih salah satu salah satu yang dilepas adalah karir biarlah suami saja yang berkarir yang tidak cukup harus dicukupkan wanita menjadi ibu rumah tangga itu menurut saya menurut firman Tuhan semua ini dimungkinkan sampai suamu ini dikenal di pintu gerbang maksudnya menjadi seorang yang berkebukan seorang yang berhasil seorang pejabat kalau hari ini ada laki-laki berhasil orang yang bijak berkata di belakang layak tentulah ada seorang wanita entah seorang ibu atau seorang istri yang sangat bijaksana sangat berperan luar biasa Matthew Henry berkata suami ini dikenal bukan cuma karena berjabatan atau berpangkat tetapi suami ini dikenal untuk Matthew Henry dikenal sebagai seorang laki-laki yang punya istri yang jatuh istri yang baik oh luar biasa berbahagia kalau anda seorang pria lalu orang bilang oh istrinya itu baik sekali itu adalah kebahagiaan kita kebahagiaan pria yang disebut di dalam Amsal Salman 31 bagaimana wanita itu bisa berhasil seperti itu saudara marilah kita melihat Amsal Salman 31 eh 30 mari kita baca bersama-sama 2 3 kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji mengapa wanita dalam Amsal 31 ini bisa menjadi sedemikian hebat saudara-saudara bukan karena bakat bawaan ini bukan masalah temperamen tetapi masalah relationship vertikal dia mempunyai hubungan yang baik sekali dengan Tuhan mempunyai devotional life hidupnya kesalahan yang sangat baik dia takut akan Tuhan ini adalah akarnya unsur rohanian kalau dia dekat dengan Tuhan dia akan menjadi seorang istri yang cakap menjadi seorang ibu yang menjadi berkah untuk anak-anaknya karena kemudian anak-anaknya pun bangun hatinya berhasil dan menyebut dia berbahagia suaminya pun memuji dia saudara-saudara peranan seorang istri dan ibu yang cakap multifungsi dapat merangkap peran suami ini sudah dibuktikan di dalam kehidupan sehari-hari bukan banyak banyak wanita banyak istri menjadi janda ketika masih muda kalau pria menjadi janda kebanyakan dari 10 pria kalau dia menjadi juda kalau seorang pria menjadi juda pada waktu dia masih muda dari 10 9 biasanya menikah lagi bukan tetapi istri meskipun masih muda menjadi janda tidak sedikit yang tetap menjanda sampai tua ruta dia kemudian mengambil alih peran dan fungsi suami dia mengasuh anak-anak sebagai ibu dia mencari nafkah sebagai suami dia memimpin rumah tangga sebagai seorang laki-laki mampu tetapi seorang laki-laki jarang yang bisa berperan ganda seperti istri dan ibu yang cakap sebagai penutup kotbah hari ini saya ingin membacakan refleksi tentang istri dan ibu bunda yang ditulis oleh seorang suami saya ingin membaca apa adanya tidak memberikan komentar kejualan yang perlukan 4 tahun yang lalu kecelakaan telah merebut orang yang kukasihi sering aku berdaya tanya bagaimana keadaan istriku sekarang di alam bahkah baik-baik saja dia dia pasti sangat sedih karena sudah meninggalkan seorang suami yang tidak mampu mengurus rumah dan seorang anak yang masih begitu kecil begitulah yang kurasakan kata suami karena selama ini aku merasa bahwa aku telah gagal tidak bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan rohami anakku dan gagal untuk menjadi ayah dan ibu untuk anak saya pada suatu hari ada urusan ketiri di tempat kerja aku harus segera berangkat ke kantor anak saya masih tertidur aku harus menyediakan makan untuk sarapannya lalu dia ingat karena masih ada sisa nasi jadi aku menggoreng telur untuk dia makan setelah memberitahu anak saya yang masih mengantuk kemudian aku bergegas berangkat tempat kerja peran ganda yang ku jalani membuat enerjiku bentar-bentara terpuras suatu hari ketika aku pulang kerja aku merasa sangat lelah setelah bekerja sepanjang hari hanya sekilas aku memeluk dan mencium anakku aku langsung masuk kamar tidur melewatkan malam-malam makan malam hatinya dia tidak makan namun ketika aku merembahkan badan ke tempat tidur dengan maksud segera tidur sejenak menghilangkan kepenatan tiba-tiba saja aku merasa sesuatu yang pecah dan tumpah seperti cairan anak aku membuka selimut dan disana langsung bermasalahnya sebuah mangkok yang pecah dengan mie instan yang berantakan disepret dan selimut oh Tuhan aku begitu maaf aku mengambil gantungan pakaian dan langsung menghujani anakku yang sedang gembira bermain dengan mainannya dengan pukulan pukulan tentu saja dia menangis tapi sedikitpun dia tidak meminta belas kasihan dia hanya memberi penjelasan singkat begini daddy tadi aku merasa lapar dan tidak ada lagi sisa nasi tapi daddy belum pulang jadi aku ingin memasak mie insta tapi aku ingat daddy pernah bilang aku tidak boleh menyentuh atau menggunakan kompor gas kalau tidak ada orang dewasa di rumah karena itu bisa terjadi kebakaran dan olehkan nasihat daddy itu jadi aku pakai air panas dari water dispenser aku masak mie satu untuk aku satu untuk daddy karena aku takut mie nya nanti menjadi dingin aku menyimpannya di bawah sering supaya tetap hangat sampai daddy pulang tapi aku lupa untuk mengingatkan daddy karena aku sudah bermain aku minta maaf daddy karena anak itu seketika saja air mataku mulai menangis tapi aku tidak ingin anakku melihat ayah yang menangis aku lari ke kamar mandi menangis disana lalu menyalakan shower di kamar mandi untuk menutupi suara tangis setelah berapa lama aku menangis anakku memeruknya dengan erat memberikan obat atas luka bekas pukulan lalu aku memujuknya tidur kemudian aku membersihkan kolor lantung di tempat tidur ketika semuanya sudah selesai di lewat tengah malam aku melewati kamar anakku dan aku melihat anakku masih menangis bukan karena rasa sakit dipakatnya tapi karena dia sedang melihat foto mamu yang dikasih satu tahun berlalu sejak kejadian itu dan aku mencoba dalam period ini untuk mengusatkan perhatian memberikan kasih sayang seorang ayah juga kasih sayang seorang ibu memperhatikan semua kebutuhan anakku tanpa terasa anakku sudah berumur tujuh tahun dan akan lulus dari taman anak-anak untungnya insiden yang terjadi di hari-hari lalu tidak meninggalkan kenangan buruk di masa kecilnya dan dia sudah tumbuh dewasa dengan bahagia namun tidak lama kemudian aku sudah memukul anakku lagi aku benar tidak menyesal persoalannya guru tangan anak-anaknya memanggilku dan memberitahukan bahwa anakku sudah absen dari sekolah aku pulang ke rumah lebih awal dari kantor aku berharap dia bisa menjelaskan tapi dia tidak ada di rumah kata laki-laki aku pergi mencari di sekitar rumah kami memanggil-manggil namanya dan akhirnya menemukan dia di sebuah toko alat tulis sedang bermain game di komputer dengan gembira aku marah membawanya pulang dan kembali memukul dia dia diam saja lalu mengatakan aku minta maaf daddy selang beberapa lama aku selidiki mengapa dia tidak masuk sekolah ternyata dia absen dari acara petunjukan bakat yang diadakan sekolah karena yang diundang adalah siswa-siswa dengan ibunya dan itulah alasan dia mengapa dia tidak hadir di sekolah karena dia tidak bisa hadir dengan maminya beberapa hari setelah aku menghukum dia dengan pukulan rotan itu anakku pulang ke rumah memberitahu saya bahwa di sekolah dia mulai diajarkan cara membaca dan menulis sejak saat itu anakku lebih banyak mengulung diri di kamarnya untuk berlatih menulis wah aku yakin kalau istriku masih hidup tentu dia akan senang sekali dan bangga karena melihat anaknya sudah bisa menulis waktu berlalu dengan begitu cepat satu tahun telah lelah saat ini musim dingin dan hari natal telah tiba spirit natal ada di mana-mana juga di hati setiap orang yang lalu-lalu lagu-lagu natal terdengar di seluruh pelosok jalan tetapi anakku membuat masalah ketika aku sedang menyelesaikan pekerjaan di hari-hari terakhir kerja tiba-tiba kantor pos menelpon tukang pos marah karena di tengah big season itu orang sedang sibuk mengirim banyak surat mereka merasa anakku ini menimbulkan kesoalan mereka menelpon dengan marah-marah memberitahukan bahwa anakku mengirim beberapa surat tanpa alaman walaupun seanggap aku sudah berjanji tidak pernah memukul anakku lagi tapi aku tidak tahan untuk tidak memukulnya lagi karena aku merasa anakku ini benar-benar keterlaluan tetapi sekali lagi seperti sebelumnya kali ini pun dia cuma bilang sorry daddy tidak ada tambahan satu kata pun untuk menjelaskan alasan dia melakukan itu setelah saya pergi kantor pos untuk mengambil surat-surat tanpa alaman tersebut lalu pulang sampai ke rumah dengan marah saya mendorong anak saya ke sudut lalu bertanya kepadanya mengapa kamu melakukan ini semua lalu dia menjawab dengan isak tangis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati